SCP-729-JP merupakan sebuah objek yang akan menyerupai bentuk bangku yang biasanya akan muncul di beberapa restoran Cina. Objek tersebut harus terbuat dari kayu. Efek dari SCP-729-JP akan muncul ketika orang dewasa telah menduduki bangkunya tersebut. Orang tersebut akan mulai berargumen dengan orang yang duduk di sebelahnya dia. Adu argumen tersebut akan terus terjadi sehingga menimbulkan keributan atau adu bela diri. Mengesampingkan kemampuan fisik dari kedua orang tersebut, mereka akan menunjukkan kemampuan bela diri Kung Fu Cina yang sangat ahli ketika mereka sedang ribut. Orang yang menuduki SCP-729-JP akan menggunakannya sebagai senjata dalam keributan tersebut. Menggunakan SCP-729-JP untuk menyerang atau menangkis serangan dari lawannya. Semua penonton yang ada di sana tidak akan pergi atau kabur dari tempat atau bahkan memanggil polisi. Mereka hanya akan tetap di sana dan menonton keributannya yang terjadi. Semua saksi yang bahkan dari luar restoran pun juga akan mengikuti hal yang sama. Penonton keributan tersebut bersama-sama. Pada akhirnya, orang yang menduduki SCP-729-JP akan menjadi pemenang dari keributan tersebut. Lawannya akan tergeletak karena pingsan dan akan pergi dari restoran tersebut setelah ia membayar makanannya dan lawannya tersebut kepada pihak restoran. Setelah itu, SCP-729-JP akan teleportasi ke restoran Cina lainnya yang dekat dari tempat itu setidaknya 3 km jauhnya. SCP-729-JP akan memperbaiki dirinya sendiri jika hancur atau rusak di keributan sebelumnya. Dan akan berubah bentuknya agar menyesuaikan bangku-bangku lainnya yang ada di restoran tersebut. SCP-729-JP sekarang ditahan di salah satu restoran Cina yang sudah dibeli oleh perusahaan Samaran milik Foundation. Dua atau lebih agen Foundation harus mengawasi SCP-729-JP ketiga restoran tersebut buka untuk berjualan. Pada tanggal 2000, SCP-729-JP diduduki oleh seseorang dan memulai keributan. Agen Yang dimana ia sedang bekerja di restoran untuk memisahkan keributan tersebut tetapi gagal karena dia kepleset. Ini menyebabkan orang-orang yang ada di sekitar tertawa. Dua orang yang melakukan keributan tersebut membantu agen bangun dan keributan itu pun berhenti setelah itu. Investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa kesalahan di depan umum seperti kepleset atau semacamnya dapat menghentikan efek keributan yang diakibatkan oleh SCP-729-JP. Setelah insiden ini, Foundation pun menambahkan prosedur penahanan baru untuk SCP-729-JP yang disebut sebagai Ham Actors. Terima kasih telah menonton!